Anak Raja Wali, Jilid 22. Di waktu itu Yohem juga berdiam diri, karena dia memang ingin sekali membiarkan dan memberikan kesempatan kepada Bun Kielin buat mengobati Hokan. Kata-katanya tadi hanya sebagai alasan buat memancing adat anehnya orang Shibun tersebut. Ternyata siasatnya itu berhasil, sehingga dia bisa membiarkan Bun Kielin mengobati Hokan. Setelah lewat sekian lama, rupanya Bun Kielin sangat letih sekali, keringat telah mengucur deras dari kening, muka dan tubuhnya. Sasana dan Giyokoa telah menghampiri Yohem, berdiri di samping Yohem. Hati mereka girang sekali. Sedangkan Hosin Sehanya mengawasi care pengobatan yang tengah dilakukan oleh Bun Kielin, dia tertarik sekali, karena diam-diam, dia telah mengingatnya care mengurut tersebut, yang akan dipraktekannya kelak kepada pasien-pasiennya penduduk kampung di mana dia tinggal. Dengan begitu, menurut Hosin Seh, inilah suatu keberuntungannya, karena dia telah berhasil untuk menyaksikan care pengobatan dengan mengurut seperti itu. Dan juga dilihatnya betapapun juga memang Bun Kielin memiliki kepandayan yang luar biasa dalam hal pengobatan. Tubuh Loan yang semula membengkak itu berangsur-angsur mulai mengempis kembali. Dan juga terlihat Hoan mulai pulih kesehatannya. Penderitaannya berkurang. Dia sudah tidak mengigau dan merintih kesakitan lagi. Mukanya yang semula membengkak besar itu berangsur-angsur mengempis dan warna memerah mulai tampak di pipinya. Sedangkan Bun Kielin masih terus mengurut dengan mengerahkan tenaga luakangnya pada kedua tangannya, di mana dia mengurut semua jalan darah terpenting di tubuh Loan. Dalam keadaan seperti itu, Yohem diam-diam memuji di dalam hatinya. Dia kagum juga atas ilmu pengobatan yang dimiliki oleh Bun Kielin karena, hanya dalam waktu yang sangat singkat sekali, dia telah berhasil untuk mengobati Hoan, di mana sudah terlihat kemajuan pada diri Hoan. Jika sebelumnya muka Hoan, dan juga tubuhnya memengkak, sekarang ini justru mulai mengempis dan Hoan pun dapat teridur. Tampaknya tenang sekali. Kemudian tampak Bun Kielin telah menghembuskan napasnya dalam-dalam, dia melompat berdiri sambil katanya, Sudah. Kawanmu ini sudah sembuh. Dikala itu, Yohem sengaja tertawa mengejek. Hem, sekarang engkau telah selesai, mari, kemarilah, mari kita mulai main-main ajak Yohem. Tetap pisah sana menimpali. Tentu saja tidak bisa sekarang. Jika memang Bun Lopeh itu melayani engkau, berarti engkau menarik keuntungan dari kesempatan yang ada ini buat keuntungan yang tidak kecil, karena sekarang Bun Lopeh itu tengah letih sekali. Dia telah mempergunakan luekangnya buat menguruti dan mengobati luka pada diri Hock Lopeh. Mendengar perkataan sasana, Yohem tertawa, dia telah berkata menimpalinya, Benar. Biarkanlah dia mengasah dulu, dan nanti setelah letihnya berkurang, barulah kita main-main seratus jurus. Jika sekarang, tentu engkau akan menuduh aku sebagai seorang yang menarik keuntungan di saat engkau tengah letih dan engkau jika kurubuhkan dengan mudah, tentunya engkau akan penasaran dan tidak menerima kekalahanmu itu. Setelah berkata begitu, tampak Yohem mengangguk kepada sasana, memberikan isyarat agar istrinya itu menimpali lagi kata-katanya. Ya, itulah baru perbuatan seorang engkiong yang tidak mau menarik kesempatan di kalah lawan tengah letih, karena itu, jika memang nanti setelah Bun Lopeh itu segar kembali, dan kalian main-main seribu jurus, tentunya hal itu dapat ditentukan oleh kepandayan kalian yang sejati. Jika sampai kau berhasil merubuhkan Bun Lopeh, tentunya dia pun akan kalah dengan hati yang puas. Bun Kielin tertawa dingin, katanya, untuk beberapa hari ini aku tidak bisa melayani engkau. Aku harus mengobati terus kawanmu ini. Sudah ku katakan, aku tidak mengijankan engkau menyentuh kawanku itu karena bukannya dia bisa diobati, malah tentunya dia akan kau binasakan dan celakakan dengan obatmu yang tidak keruan itu, kata Yohem. Bukan main-main mendongkolnya Bun Kielin, dia bilang, jika memang kawanmu ini bercelaka oleh obatku, maka aku akan membiarkan leherku ini dipenggalolahmu. Kau bisa melihatnya nanti hasil pengobatanku, apakah kawanmu ini akan sembuh atau tidak. Waktu itu Hoan tidur tenang sekali, ia seperti sudah tidak merasakan sakit, dan juga napasnya telah berjalan teratur. Dia sudah tidak mengigau seperti tadi, dan juga Ho Sin Su yang berada di sampingnya bukan main kagumnya melihat keliahayan dari Bun Kielin, yang dapat mengobati dan juga mengurangi rasa sakit Hoan di dalam waktu yang begitu singkat. Yohem melirik kepada Sasana, katanya perlahan, mari kita pergi ke sana, dan Yohem berkata begitu, dia menunjuk kepada sebatang pohon yang terpisah cukup jauh dari tempat mereka. Setelah Sasana mengangguk, sengaja Yohem berkata kepada Bun Kielin, baiklah, walaupun aku tidak mempercayai bahwa engkau akan dapat mengobati luka dari kawanku itu, tetapi aku justru hendak melihatnya, apakah benar kata-katamu itu, yang menyatakan bahwa engkau akan berhasil mengobati luka kawanku itu. Jika memang engkau dapat mengobati kawanku itu, inilah suatu urusan yang benar-benar tidak bisa ku percaya, bahwa orang seperti engkau bisa mengobati luka kawanku sampai sembuh. Tetapi jika memang kawanku itu bertambah parah lukanya dan juga kemungkinan meninggal, engkau tidak akan mungkin lolos dari hukumanku, yaitu engkau ku buat bercacat. Setelah berkata begitu, Yohem memperhatikan keadaan Bun Kielin, dia ingin melihat reaksi orang tersebut. Tetapi Bun Kielin tetap duduk bersemedi, sama sekali dia tidak mempedulikan perkataan Yohem, dan dia masih terus mengatur jalan pernapasannya. Yohem berkata lagi lebih nyaring, sekarang karena engkau memang tidak mau memberikan perlawanan kepadaku, aku pun tidak bisa memaksamu, karenanya, walaupun sampai kapan, aku akan menunggu engkau, sampai engkau mau main-main bertempur denganku sebanyak seribu jurus. Aku akan menunggu, walaupun seminggu, sebulan ataupun setahun. Setelah berkata begitu, Yohem menoleh lagi kepada Sasana dan Giyokoa, dan telah mengajak mereka ke bawah sebatang pohon itu, untuk menjauhi Bun Kielin. Waktu mereka telah duduk di bawah batang pohon yang cukup tinggi dan besar itu, Sasana sudah tidak sabar, segera bertanya dengan hati yang agak gelisah, yaitu khawatir dan gembira, bagaimana Yohem? Apakah Lok Lopeh akan tertolong? Tampaknya memang Bun Kielin memiliki ilmu pengobatan yang luar biasa, di mana dalam waktu yang sangat singkat sekali, dia telah berhasil mengurangi bengkak di tubuh Lok Lopeh. Yohem mengangguk. Ya, menurut apa yang kulihat juga begitu, akan tetapi, tampaknya dia memang memiliki sifat yang sangat aneh, jika kita memohon, maka dia akan menolak. Walaupun harus mati, dia tetap akan menolak. Tetapi jika kita menolak keinginannya, malah dia akan menjadi dekat memperjuangkan keinginannya itu, buat mencapai maksudnya itu. Dan walaupun dia akan dihantam mampus, tetap saja dia akan melaksanakan keinginannya itu. Memang tampaknya Lok Lopeh akan tertolong lihatlah, sekarang saja dia telah titik dapat tidur dengan tenang, tanpa mengigau lagi, dan juga bengkak pada tubuhnya mulai mengempis. Sasana memperlihatkan sikap yang dirang bukan main, sedangkan Giyokoa tertawa berseri-seri. Benarkah Paman Hok akan sembuh tanya Giyokoa kemudian? Yohem mengangguk sambil tersenyum. Karena itu, engkau jangan salah paham. Memang tadi sengaja aku merintanginya, agar dia semakin kuat keinginannya untuk mengobati Paman Hokmu itu, dan sekarang, benar-benar dia mengobati Paman Hokmu itu. Tampaknya Paman Hokmu itu telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali, tidak lama lagi dia tentu akan sembuh keseluruhannya. Bun Kialin ternyata memiliki ilmu pengobatan yang benar-benar mengagumkan sekali. Setelah berkata begitu, Yohem melirik kepada Bun Kialin yang waktu itu telah selesai dengan pengaturan napasnya dan mulai menguruti lagi sekujur tubuh loan. Setiap urutan tangannya itu mengandung kekuatan tenaga dalam. Dia pun mengurut pada jalan darah terpenting saja, di mana pada jalan darah yang mengandung hawa murni, sehingga dapat beredar lancar kembali, membuat kesegaran tubuh Hokkan pulih kembali, dan hawa kotor yang membuat tubuh Hokkan membengkak itu mulai berkurang. Sedangkan di sampingnya duduk bersilah Hosin Se, yang terus mengawasi dengan tatapan metu yang mengandung kekaguman. Dilihatnya bahwa betapapun juga, dia memang harus memperlajari lagi lebih giat ilmu pengobatan. Sampai dia berpikir, alangkah girangnya dan berterima kasihnya K1AU saja Bun Kialin mau mewarisi seluruh kepandayan ilmu pengobatannya itu kepadanya, sehingga dia bisa benar-benar memiliki kepandayan ilmu pengobatan yang sangat tinggi dan dapat mengobati berbagai penyakit yang paling berat sekalipun. Tidak seperti sekarang, di mana Hosin Se hanya dapat mengobati penyakit yang mudah disembuhkan karena penyakit itu ringan. Sedangkan jika ia bertemu dengan seseorang yang menderita penyakit yang berat dan parah, tentu dia tidak bisa mengobatinya. Sambil mengawasi bengong, Hosin Se juga terus memperhatikan ker gerak jari-jari tangan Bun Kialin yang tengah mengurut sekujur tubuh Loan, sehingga walaupun tidak keseluruhannya, poh dia bisa mengingatnya sebagian besar dari kerong mengurut tersebut. Dia yakin jika dia bertemu dengan seseorang yang menderita penyakit yang cukup berat, kalau saja dia mengikuti kerong mengurut seperti yang dilakukan Bun Kialin, tentu tidak akan dapat mengobati luka orang itu. Walaupun tidak keseluruhannya, poh dia dapat juga untuk mengobatinya. Dalam keadaan seperti itu, Hosin Se juga telah memeras seluruh ingatannya. Dia telah berusaha untuk mengingat selengkap atau sebanyak mungkin dari kerong mengurut yang dilakukan oleh Bun Kialin. Waktu itu Bun Kialin telah selesai mengatur pernafasannya, dan dia mulai bekerja lagi, menguruti jalan darah terpenting di tubuh Loan, dengan demikian tampaknya memang Bun Kialin tidak kenal lelah buat menyembuhkan Hoan. Dan dia berusaha keras, agar Hoan dapat disembuhkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Malam sangat sunyi sekali. Tetapi pendengaran Yoem yang sangat tajam telah mendengar suara berkersek yang perlahan sekali, seperti juga jatuhnya daun kering. Sasana yang mendengar juga suara berkersek tersebut, telah melirik kepada Yoem katanya, jika memang tidak salah di sebelah kanan dia memberitahukan Yoem dengan berbisik. Dan Yoem mengangguk. Lindungi Giyokoah hanya itu pesan Yoem, yang juga membisiki Sasana. Sasana mengangguk. Begitulah, dengan penuh kewaspadaan Yoem telah mengawasi sekitar tempat itu terutama sekali pada sumber suara berkersek tadi, yaitu di sebelah kanan. Tiba-tiba berkelebat bayangan putih yang bergerak sangat perlahan sekali, seperti juga tengah mengindap-indap. Tidak lama kemudian, tampak sesosok bayangan putih lainnya. Jarak mereka terpisah dari Yoem belasan tombak, dan berada di dekat tempat beradanya Bun Kielin yang tengah mengobati Hokan. Yoem jadi khawatir, kalau sampai orang-orang itu melompat keluar dengan serentak dan juga menghantam kepada Bun Kielin yang seluruh perhatiannya tengah dicurahkan kepada Hokan yang tengah diurutinya, niscaya dia tidak akan keburu buat menolonginya. Karena itu, segera juga Yoem berdiri, dia melangkah mendekati Bun Kielin, herdiri di sampingnya, membawa sikap seperti juga tengah memperhatikan kera pengobatan yang dilakukannya Bun Kielin terhadap Loan. Sosok bayangan putih itu masih tetap bersembunyi di tempatnya. Akan tetapi melihat pakaian mereka yang serba putih seperti itu, seketika Yoem menyadari dan dapat menerkah siapa adanya mereka. Dikala itu tampak Bun Kielin rupanya telah mengetahui akan kedatangan orang-orang tidak diundang yang tengah bersembunyi. Dia hanya melirik, tetapi kedua tangannya terus juga mengurut pada jalan darah di sekujur tubuh Loan, seperti juga dia tidak begitu memperhatikan dan seluruh perhatiannya dicurahkan untuk mengurut terus sekujur tubuh Loan. Sesungguhnya, pada waktu itu benar-benar merupakan detik-detik yang cukup berbahaya buat Bun Kielin dia tengah mengurut dengan mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya yang disalurkan pada kedua tangannya. Jika memang dia mengurut dengan terpecah perhatiannya, dan kemudian diserang sehingga dia harus membagi tenaganya buat menghadapi penyerangan tersebut, maka yang akan berbahaya adalah dirinya Hoan. Karena waktu itu seluruh pembuluh darah di tubuh Hoan telah dibuka sebagian besar. Dan jika pengurutan itu ditinggal dan berhenti miscaya akan membuat pembuluh darah itu menjadi macet dan darah yang tengah mengalir dengan deras, dan juga hawa murni yang tengah tersalurkan itu, akan terhambat dengan mendadak. Berarti akan membuat getaran yang sangat hebat dan menyebabkan Hoan akan terluka di dalam yang parah. Yoheim sendiri walaupun kurang begitu memahami ilmu pengobatan tetapi ia mengetahui betapa ancaman yang tengah dihadapi oleh Hoan dan juga Bun Kielin, maka dia tetap bantu dan melindungi Bun Kielin dan Hoan. Sedangkan Sasana tidak kurang waspada. Dia telah bersiap-siap hendak menghadapi segala kemungkinan untuk melindungi Giyokoa, yang waktu itu tengah tertidur nyenyak. Begitulah keadaan di tempat itu jadi hening sekali. Sampai akhirnya terdengar lagi suara keresekan dan juga disusul dengan kata-kata yang dingin sekali nadanya. Hem, engkau telah menolak buat menyembuhkan kami tetapi kau justru telah memaksa hendak mengobati orang yang tidak membutuhkan pertolonganmu. Engkau harus dibinasakan, manusia si Bun. Menyusul dengan kata-kata itu, tampak melompat bayangan putih yang gesit sekali yang langsung menerjang kepada Bun Kielin. Juga dia telah mengayunkan sebatang tongkat ke punggung Bun Kielin. Kempelangannya itu mengandung kekuatan luakang yang bisa mematikan. Akan tetapi Yohim tidak mau membiarkan orang itu tercapai maksudnya. Begitu tongkat menyambar, tanpa menanti tongkat dapat mendekati punggung Bun Kielin, tubuh Yohim melesat menyambuti, dengan mengibaskan tangannya yang kanan, tangan kirinya menyelonong masuk ke arah iga orang tersebut. Sosok bayangan putih itu mendengus dingin. Hem, manusia tidak tahu diuntung, engkau lagi bermaksud hendak merintangi kami dan membarengi perkataannya itu. Tongkat orang tersebut telah terputar sangat cepat sekali seperti titiran. Namun Yohim menerima kepelangan dan tikaman tongkat itu dengan tenang dan juga selalu dapat memunahkan serangan itu dengan mudah. Yohim telah dapat melihatnya bahwa penyerang yang berpakaian serba putih ini tidak lain dari wanita setengah bayar yang belum lama yang lalu telah dapat dipukul mundur. Dia tentunya beberapa sosok bayangan putih yang masih bersembunyi adalah cucu-cucu dari wanita setengah bayar tersebut yang tengah menantikan kesempatan buat keluar guna melakukan pengeroyokan lagi. Wanita setengah bayar tersebut telah menggerakkan tongkatnya semakin lama makin hebat sehingga tongkat itu menyambar seliwiran tidak hentinya menimbulkan angin yang menderu-deru sangat hebat sekali. Keadaan Yohim waktu itu agak sulit di samping dia menghadapi wanita setengah bayar dia pun tidak hentinya memasang metu buat mengawasi beberapa sosok tubuh putih lainnya yang bersembunyi. Karena Yohim khawatir orang-orang itu akan menerjang keluar dan mempergunakan kesempatan dikala dia tengah dilibat oleh wanita setengah bayar tersebut buat menyerang kepada Bun Kielin yang tentunya akan membuat Bun Kielin terancam oleh bahaya yang tidak kecil. Waktu itu keadaan Bun Kielin benar-benar sangat menentukan sekali. Dia tengah memusatkan tenaga dalamnya dan telah berhasil membuka seluruh pembuluh darah di tubuh Loan. Dengan begitu sama sekali dia tidak boleh terpecah perhatiannya. Sekali saja terpecah perhatiannya, niscaya akan membuat dia terancam bahaya hebat. Di waktu itu Yohim juga telah menghantam dengan tangan kanannya, dari telapak tangannya itu telah meluncur angin serangan yang dasyat sekali. Tongkat dari wanita setengah bayar itu telah dapat dihantamnya. Dengan mengeluarkan suara plak yang sangat nyaring sekali, tongkat itu telah patah menjadi dua. Sedangkan Yohim mengulangi lagi hantamannya, dia telah memukul dengan tangan kirinya, yang tenaga dalamnya itu berkesiuran tidak lebih lemah dari kekuatan tenaganya yang pertama tadi. Hal ini membuat wanita setengah bayar itu terpaksa harus melompat mundur, karena dia menyadari, jika dia menangkis dengan kekerasan juga, niscaya akan membuat dia yang menderita kerugian, karena tadi saja tongkatnya telah terpatahkan menjadi dua. Dalam keadaan seperti itulah Yohim telah mendesak terus, dia telah bergerak dengan cepat sekali, tubuhnya melesat ke sana kemari dengan lincah, mengepung dan mengurung wanita setengah bayar tersebut. Sedangkan wanita-wanita lainnya yang berpakaian putih, yang tengah bersembunyi di balik pohon-pohon yang rindang dan juga batu-batu gunung, melihat nenek mereka telah terkurung seperti itu oleh kekuatan tenaga dalam Yohim, mereka tidak tinggal diam. Dengan mengeluarkan suara seruan, mereka telah menjejakan kedua kaki mereka. Dengan gerakan yang lincah sebagian dari mereka, dua orang telah menerjang kepada Yohim. Untuk membantui wanita setengah bayar itu, mereka telah menyerang dengan tongkat masing-masing berusaha untuk melindungi wanita setengah bayar itu dan mendesak Yohim agar tidak memiliki kesempatan lagi buat mendesak pada wanita setengah bayar itu. Memang kepandaian mereka tidak sehebat kepandaian wanita setengah bayar itu, akan tetapi mereka telah menyerang bergantian. Jika yang seorang terdesak, maka yang lain akan menolok dan membantunya. Yohim jadi mendongkol juga. Terlebih lagi dia telah melihatnya bahwa tiga orang wanita berpakaian putih lainnya telah menerjang kepada Sasana. Dua orang menyerang Sasana, sedangkan yang seorang menyerang pada Bun Kielin dengan demikian membuat Yohim jadi berkhawatir sekali, di mana dia telah berusaha hendak melompat membantui Sasana. Akan tetapi kedua wanita itu tetap melibatnya, apalagi sekarang wanita setengah bayar itu telah berhasil untuk ikut menyerang lagi, mereka telah bekerjasama untuk menyerang Yohim. Dengan demikian telah membuat Yohim seperti dilibat terus-menerus tanpa diberikan kesempatan untuk melompat keluar dari kalangan guna membantui Sasana dan melindungi Bun Kielin. Akhirnya kereher tempur seperti itu telah membuat Yohim naik darah. Dia mengeluarkan bentakan mengguntur, kemudian sepasang tangannya bergerak sangat cepat sekali. Dia telah menghantam ke sana kemari dengan dasyat, membuat wanita setengah bayar tersebut melompat ke belakang, dan kesempatan itu digunakan oleh Yohim menerobos keluar. Ringan sekali tubuh Yohim telah meluncur ke arah Sasana. Di waktu itu, Yohim juga bukan hanya sekedar mendekati Sasana, waktu kedua kakinya akan hinggap, Yohim telah menghantam punggung salah seorang wanita berpakaian putih yang tengah mengepung Sasana. Buk kuat sekali tenaga pukulan itu, yang membuat tubuh wanita itu terhuyung mundur dan telah terjungkal. Dengan demikian telah membuat kepungan pada Sasana terbuka. Wanita berpakaian putih yang seorangnya lagi tidak berani terlalu mendesak, dia mengetahui untuk menghadapi Sasana seorang saja, dia belum tentu dapat menandinginya, apalagi sekarang ada Yohim. Karena itu, bukannya dia menerjang maju, dia malah melompat mundur mendekati pada si wanita setengah bayar. Seorang wanita berpakaian putih yang ingin menghantam Bun Kielin, yang melihat keadaan seperti itu, segera mempercepat pukulannya itu. Buk punggung Bun Kielin kena dihantamnya, tetapi hantaman itu tidak membuat Bun Kielin menangkis atau mengelak, juga walaupun punggungnya telah kena dihantam, dia tidak sampai terjungkal. Malah yang luar biasa, wanita berpakaian putih yang menyerangnya, telah menjerit kesakitan sambil memegangi tangan kanannya yang segera membengkak. Dengan muka yang berubah pucat, dia juga telah melompat ke dekat wanita setengah bayar itu. Dia berdiri dengan muka yang meringis. Sedangkan wanita setengah bayar itu dengan gusar membentak, mari kita binasakan mereka semua dan setelah berkata begitu, mereka dengan serentak, telah melompat ke dekat Yohim dan Sasana. Sedangkan Giyokoa dilindungi oleh Yohim dan Sasana berada di tengah-tengah. Sama sekali gadis cilik itu tidak gentar, karena dia yakin bahwa Yohim dan Sasana memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali, yang mungkin tidak bisa dihadapi oleh lawan-lawannya itu. Yohim dan Sasana waktu melihat terjangan dari wanita setengah bayar itu, yang telah menggunakan tongkat buntungnya buat menghantam ke pundak Yohim, segera juga berseru, turun tangan keras, kita tidak perlu sungkan-sungkan terhadap mereka. Sambil berteriak begitu menganjurkan Sasana untuk turun tangan keras teranpa sungkan-sungkan lagi, Yohim juga telah menghantam dengan tangan kanannya, mengerahkan sebagian besar tenaga, sehingga membuat nenek tua itu terhuyung mundur. Yohim menghela nafas dalam-dalam, kemudian mengawasi dengan sikap yang angker kepada wanita setengah bayar itu, katanya, Sekali ini aku bebaskan kalian buat angkat kaki, tetapi di lain waktu, jika kalian mengganggu pula kami, hem, hem, jangan harap kepala kalian itu bisa utuh. Wanita setengah bayar itu rupanya memang menyadari bahwa tidak mungkin dia bersama cucu-cucunya untuk melakukan perlawanan lagi, karenanya dia memutuskan buat mengajak cucu-cucunya untuk berlalu meninggalkan tempat itu. Baiklah, tetapi ingatlah, suatu saat kami akan datang buat memperhitungkan semua ini, kata wanita setengah bayar itu dengan suara mengandung kebencian yang sangat. Dan kau, engkau akan kubunuh dalam suatu kesempatan yang ada. Kata-kata terakhir itu ditujukan kepada Bun Kialin memang sebelum kedatangan Yohim beramai, rupanya wanita setengah bayar ini telah tiba lebih dulu bersama-sama dengan cucu-cucunya itu. Dan dia telah memaksa Bun Kialin buat menolongi beberapa orang cucunya, yang telah mengalami luka yang tidak ringan, yaitu mengalami luka di mana mereka itu terkena semacam racun, yang akhirnya akan membuat lewekang mereka musnah. Tetapi Bun Kialin tetap saja tidak bersedia menolongi mereka. Bahkan Bun Kialin telah menolak dengan ketus tidak mau bertemu dengan mereka. Walaupun wanita setengah bayar itu memaksa dengan kekerasan, tetap saja Bun Kialin tidak mau melayani mereka. Setiap kali wanita setengah bayar itu bersama cucu-cucunya hendak menerjang masuk ke dalam goa, maka Bun Kialin telah membendung mereka dengan hantaman telapak tangan atau juga lontaran senjata rahasianya. Dengan begitu, wanita setengah bayar itu jadi tidak berdaya, dan terpaksa telah mundur dan menanti di luar goa selama beberapa hari, dengan harapan bahwa Bun Kialin akhirnya akan merubah keputusannya dan bersedia buat membantu mereka, menolong untuk mengobati luka yang diderita oleh cucu-cucunya tersebut. Akan tetapi selama beberapa hari itu, justru Bun Kialin malah tidak mempedulikan mereka, dan tetap berwaspada. Setiap kali wanita setengah bayar tersebut ingin menerjang masuk, maka dia akan membendungnya dengan hujan senjata rahasia, memaksa wanita setengah bayar itu tidak berdaya untuk memaksanya terus. Di kala itulah Yohim bersama dengan Sasana dan Giyokoa membawa Ho'an ke tempat tersebut, bertemu dengan wanita setengah bayar itu. Hal ini membuat mereka bertempur, dengan berhasilnya Yohim memukul mundur mereka. Rupanya wanita setengah bayar itu sebelum kedatangan Yohim ke tempat tersebut, untuk melampiaskan kemendongkolan mereka, semua anak buah dari Bun Kialin, yang khusus untuk melayaninya mencari makanan, telah dibinasakan semua oleh wanita setengah bayar itu. Dengan demikian mereka mengharapkan Bun Kialin akhirnya Toh harus keluar dari goanya, karena dia tidak memiliki makanan. Tidak mungkin Bun Kialin dapat mengurung diri terus-menerus di dalam goa itu, karena Toh akhirnya dia akan kelaparan dan keluar dari goa. Keadaan seperti itu berlangsung selama beberapa hari, namun waktu usaha dari wanita setengah bayar itu hampir berhasil, justru muncul Yohim beramai, sehingga membuat wanita setengah bayar itu menumpahkan kemendongkolan dan kemarahannya kepada Yohim beramai. Akan tetapi Yohim dan Sasana memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Mereka yang telah dapat dipukul mundur. Wanita setengah bayar itu tetap tidak berlalu, bersama dengan cucu-cucunya mereka memperhatikan apa yang dilakukan Yohim, sampai akhirnya Yohim dapat memaksa Bun Kialin mengobati Hokan. Melihat Bun Kialin mau mengobati Hokan, malah memaksa hendak mengobati, walaupun Yohim melarangnya, dan walaupun wanita setengah bayar itu mengetahuinya bahwa hal itu memang tipu daya dari Yohim yang lihai, poh tidak urung wanita setengah bayar itu meluap hawa amarahnya. Dia bermaksud hendak membinasakan Bun Kialin dan Apes bagi mereka, karena Yohim benar-benar memiliki kepandayan yang tinggi sekali, berada di atas tingkat kepandayan mereka sehingga mereka pun dapat dilukai lagi oleh Yohim. Setelah berkata begitu, wanita setengah bayar itu memutar tubuhnya untuk mengajak cucu-cucunya berlalu. Dan juga, para wanita berpakaian serba putih itu telah mengikuti nenek mereka meninggalkan tempat itu. Giyokoa yang melihat wanita setengah bayar itu mengajak cucu-cucunya berlalu, dia telah tertawa. Katanya, hem, galak-galak akhirnya sifat ekor juga. Bukan main marahnya wanita setengah bayar itu, akan tetapi toh dia menyadari bahwa dia tidak mungkin dapat menghadapi Yohim yang berkepandayan sangat tinggi itu, karenanya, setelah melirik-mendelik kepada Giyokoa, dia pun melanjutkan langkahnya meninggalkan tempat itu. Setelah melihat wanita setengah bayar itu bersama-sama dengan cucunya telah berlalu, maka Yohim menghela nafas lega. Ketika matahari pagi muncul dan keadaan di depan goa dari Bun Kiyalin terang-benderang, maka tampak jelas bahwa Bun Kiyalin sangat letih sekali. Selama semalaman itu dia telah beberapa kali menguruti terus-menerus pada hokan, sehingga boleh dibilang dia sama sekali tidak memiliki kesempatan buat beristirahat. Yohim dan Sasana telah melompat berdiri dari duduk mereka, membiarkan Giyokoa masih meringkuk tertidur nyenyak. Sepasang suami istri tersebut telah menghampiri Bun Kiyalin yang tengah duduk terpekur mengawasi Loan. Hem, sudah ku katakan bahwa engkau tidak mungkin bisa menyembuhkan luka pada diri kawanku itu, kau masih bicara besar, sekarang buktinya saja, engkau telah gagal dan kawanku itu masih pingsan tidak sadarkan diri mengejek Yohim. Mendengar perkataan Yohim itu, Bun Kiyalin tidak menoleh, juga dia tidak menyahuti, tetap duduk terpekur mengawasi hokan sampai akhirnya dia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Baru kemudian dah menggumam, hem, dia telah sembuh benar-benar, sudah tidak ada yang perlu ku lakukan lagi.